Oke, terakhir kita membahas mengenai sistem pegas masa dan latihan soalnya ya Nah, hari ini kita akan membahas mengenai Kalau kita perhatikan di buku, kita akan lanjutkan membahas mengenai energi dari gerak harmonik sederhana ya Oke, bentar Ini ada masalah di wakomnya Oke, sudah Draw Energi Ya, pada gerak harmonik sederhana dalam hal ini Apa coba Sistem Pegas Masa ya Nah, untuk menghitung energi Pada sistem pegas masa Ya, itu kan berarti ada berapa jenis energi Ada energi Eh Energi Kinetic Ya Dimana Kita lihat bahwa Misalnya Saya ambil dari buku sejenak Saya screenshot Vibration 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 Kita ambil gambarnya saja ya Nah pada sistem pegas masa ini maka energi kinetiknya kita perhatikan bahwa ketika masa ini bergerak ditarik ke sebelah kanan dengan gaya eksternal maka dia akan bergerak menuju titik kestimbangan dengan kecepatan yang bertambah besar nah tetapi ketika dia menjauhi titik kestimbangan sampai dengan amplitude negatifnya dia akan berkurang kecepatannya ya berarti kecepatannya akan berubah-ubah dari 0 kemudian maksimum di tengah kemudian menjadi 0 lagi nah ketika dia bergerak karena benda ini memiliki masa dan kecepatan maka dia memiliki energi kinetik ya energi kinetiknya adalah ya energi kinetiknya adalah bernilai bersamaan energi kinetik biasa bersamaan energi kinetik biasa gimana bentuknya setengah M V kuadrat V ya V bukan V nah kemudian untuk energi potensialnya gitu ya energi potensial itu dia didapatkan dengan mengintegralkan ya bahwa si untuk berpindah dari titik kestimbangan ke posisi X atau perpindahan X maka kita bisa mengintegralkan gaya dikalikan perubahan gaya gaya dikalikan perpindahan gitu ya nah gaya pada pegas apa F X gitu ya F X dalam hal ini aksen karena dia sudah bergerak dikalikan dengan perubahan perpindahannya DX maka ketika diintegralkan ini kan jadi apa setengah F X aksen dengan batas 0 sampai X masukkan ke dalam sini maka setengah F ini masuk ke sini F X dikurangi setengah F dikalikan 0 gitu ya maka kita dapatkan bahwa energi potensialnya bernilai setengah wait no setengah jangan lupa disini ada kuadrat sebetulnya ya oke setengah F X kuadrat gitu ya kok F X kuadrat setengah K X kuadrat ini harusnya K ya maaf 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 kan tadi F nya itu adalah F nya itu adalah min K X tapi dalam hal ini F nya bernilai K X aksen gitu ya maafkan ini bukan F ini bukan F ini bukan F ini bukan F tetapi K ya ya maka energi potensialnya ini nah total energinya berapa total energi dari total energi dari nah untuk melihat hubungan antara energi kinetik dan energi potensial kita perhatikan hukum 2 newton ya hukum 2 newton hukum 2 newton tentang gerak masa pegas ini ingat bahwa percepatan dikalikan masa gitu ya ctrl Z dv per dt gitu ya adalah min K X nah terus saya akan gunakan kan sudah belajar kalkulus ya nanti turunan sudah ya dikalkulus nah saya bisa merubah ini dalam bentuk bentuk seperti ini dv per dx kali dx per dt ya jadi kan ini jadinya sebetulnya dv per dt kan tapi saya tambahkan ya operas operator dx dan dx sebetulnya ini ini dengan yang atas sama ya nah min K X nah terus dx per dt apa kecepatan ya kecepatan bukan ya jadi saya punya apa m kali v kali dv per dx sama dengan min K X X saya kedua ruang saya kalikan dx jadinya adalah m v dv sama dengan min K X dx gitu ya nah ini kalau misalkan kita perhatikan kalau saya integralkan kedua-duanya maka saya dapat apa setengah m v kuadrat gitu ya dan ini dapatnya apa min D setengah K X kuadrat gitu ya nah ini kalau misalkan saya pindah ruaskan jadinya apa D setengah m v kuadrat ditambah D setengah K X kuadrat sama dengan 0 ya saya ambil isinya saja setengah m v kuadrat kalau di integralkan ya di integralkan ini tambah setengah K X kuadrat sama dengan kalau di integralkan 0 itu adalah konstant ya ini disini di integralkan nah maksudnya apa ini berarti kalau gitu bahwa energi kinetik ditambah energi potensial itu nilainya adalah tetap gitu ya nah kalau dia nilainya tetap nilainya apa itu adalah nilai energi total ya jadi kinetik energi tambah potensial sama dengan energi total ya energi kinetik tambah energi potensial dengan energi total gitu ya oke nah mengingat kembali bahwa apa kecepatan itu adalah turunan pertama dari perpindahan ya nilainya adalah min omega A sin omega T plus P ya X nya sendiri adalah A cos omega plus P gitu kan nah kalau kita perhatikan kita masukkan nih untuk untuk mendapatkan nilai U adalah setengah KX kuadrat gitu ya maka kalau dimasukkan ini adalah setengah X nya diganti dengan ini ya setengah K X nya diganti dengan ini maka dapatnya apa A kuadrat gitu ya tambah cos kuadrat omega T plus V gitu ya nah untuk energi kinetik sendiri untuk energi kinetik sendiri maka kita gunakan V itu adalah ini ya setengah M V kuadrat maka kita dapat setengah ya M omega kuadrat A kuadrat sin kuadrat omega T plus V ya M M omega kuadrat M omega kuadrat ingat bahwa omega kuadrat adalah K per M maka M omega kuadrat adalah K gitu ya maka saya bisa tulis ini dalam bentuk setengah K A kuadrat sin kuadrat omega T plus V kalau saya gabungkan energi totalnya menjadi apa ini tambah ini ya setengah K A kuadrat cos kuadrat omega T plus V tambahkan setengah K A kuadrat sin kuadrat omega T plus V nah kita bisa faktorisasi kenapa setengah K A nya kan di kedua suku ada nilainya sama ya maka saya bisa keluarkan setengah K A kuadrat dan saya jumlahkan cos kuadrat omega T plus B tambahkan sin kuadrat omega T plus B nah ini nilainya berapa ini nilainya ini adalah di trigonometri satu ya ini adalah semuanya bernilai satu berarti energi total itu apa hanya bisa setengah K A kuadrat cukup dengan itu maka energi totalnya adalah energi potensial pada saat si masanya berada di gimana di amplitude amplitude simpangan terjauh nah terus kalau gitu energi kinetik maksimumnya berapa ini kan energi total ya energi total itu kan setengah K A kuadrat berarti dia energi energi potensial pada saat si masa berada di amplitude atau di simpangan terjauh nah saya tanya kecepatan energi kinetik maksimumnya nilainya berapa oke nah kalau kita perhatikan ya kalau kita perhatikan saya akan ambilkan gambar dari dari suatu tempat ya kalau misalkan diperhatikan gambar ini ya gambar ini dia energi totalnya kan konstan ya energi totalnya konstan ya sepakat setuju ya energi totalnya jadi jadi pertambahan energi kinetik dan energi potensialnya itu tetap bernilai segini ya itu adalah ini adalah setengah K A kuadrat gitu ya nah kalau kita perhatikan energi kinetiknya kan turun naik dan seterusnya dan energi potensialnya berbalik ya kebalikannya gitu ya ketika energi kinetiknya maksimum energi potensialnya 0 ketika energi potensialnya kebalik ketika energi potensialnya maksimum energi kinetiknya 0 nah sekarang saya tanya ya baka misalkan energi potensial maksimumnya tadi setengah K A kuadrat maka energi kinetik maksimumnya berapa maksimum ya kalau saya tanya misalkan kalau kalau U nya itu adalah maks maka K nya adalah 0 ya kan kalau U nya itu 0 maka K nya adalah maks nah sekarang kan tadi sudah tahu bahwa energi potensial maksimumnya itu adalah setengah K A kuadrat ya nah sekarang energi kinetik maksimumnya berapa setengah K A kuadrat juga kan sama dengan energi total nah ini juga bisa dijelaskan dengan grafik di bawah ini ya bahwa bahwa apa dia grafiknya itu kalau kita ambil dari min A ke A itu adalah seperti ini bahwa total energinya konstan ya kalau dia potensialnya turun di 0 energi kinetiknya maksimum ya jadi di apa antara energi potensial potensial dan kinetik gitu ya kinetik saling bernilai bernilai berbanding terbalik gitu ya jadi kalau apa kalau energi potensialnya naik energi kinetiknya turun dan lain-lain alright nah itu adalah energi kinetik dan energi potensial dari pegas kita lanjutkan ke apa sekarang kita lanjutkan ke pendulum kita lanjutkan ke pendulum kayaknya tetap harus menyelesaikannya dalam 3 pertemuan di saat bab ini oke kita masuk ke dalam subab mengenai pendulum ya nah jika teman-teman di rumahnya ketahuan teman-teman dari keluarga Ningrat atau Kaya Raya di rumah kakek atau nenek itu ada jam dinding yang pakai bandul gitu ya itu si pendulumnya itu memang digunakan untuk mengukur waktu dalam sejak zaman dahulu kalah ya sejak zaman dahulu kalah selain jam pasir juga jam-jaman dahulu itu menggunakan pendulum kenapa menggunakan pendulum karena memang si pendulum ini akan bergerak bolak-balik dengan periode yang nilainya tetap tergantung dari panjang pendulum dan percepatan gravitasi nah percepatan gravitasi itu tidak berubah di bumi ini di satu tempat tertentu ya kecuali kita misalkan berpindah dari katul istiwa ke kutub nah dikutub dengan dikatul istiwa percepatan gravitasi lebih besar dimana mengapa dikutub karena 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 lebih dekat dengan pusat bumi karena percepatan gravitasi itu adalah adalah fungsi jarak terhadap pusat bumi jadi makin dekat dengan pusat bumi maka dia percepatan gravitasi semakin besar semakin jauh nah sekarang pertanyaannya kenapa kok dikutub itu lebih besar daripada maaf radiusnya lebih besar daripada di katul istiwa kenapa kamu bisa bayangkan orang bikin martabak yang diputar atau bukan martabak ya jangan krebs yang diputar di atas tangan pizza 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 itu diputar begini kan nah dia melebar di daerah mana pinggir-pinggirnya kan dia justru ketebalannya makin berkurang ketika diputar dikutub dikutub itu berarti apa dia kenapa lebih tebal di lebih lebih radiusnya lebih besar di katul istiwa daripada di kutub karena karena apa sama halnya dengan pizza tadi pizza di apa yang nah bumi karena rotasi bumi maka bumi itu termampatkan sama seperti pizza yang diputar dia pinggirnya makin melebar ketebalannya menurun bayang oke nah balik lagi ke sini nah pendulum itu digunakan untuk apa untuk meng menghitung waktu ya mengukur waktu mengukur waktu ya atau bisa juga untuk menghipnotis ya ya oke mari kita lihat eh pendulum yang panjangnya L dia kita bisa anggap eh diabaikan masa ya diabaikan masa ini bisa tali bisa eee road road itu adalah batang ya batang eee masa diabaikan masa jadi apa namanya bisa tali bisa eee batang metal kemudian ini adalah masa kita bisa anggap sebagai eee benda titik ya di fisika dasar 1 sudah kan diajarkan mengenai menganggap bahwa suatu benda itu tidak bermasa kemudian suatu benda dianggap suatu titik masa dan lain-lain ya nah kita perhatikan eee gaya gravitasi gaya gravitasi gaya gravitasi itu dia berarah ke dalam gambar ini ya saya gak dalam gambar ini berarah ke bawah nah kemudian ini ada sudut maka gaya yang menyebabkan si bandul ini menuju ke titik kestimbangannya adalah mg sin teta ya mg sin teta nah terus eee alright berarti gaya yang menyebabkannya adalah minus mg sin teta kenapa minus karena arahnya menuju balik ke kiri misalkan gitu ya nah gayanya adalah apa m masa kali percepatan a gitu ya ya enggak percepatan si pendulum mg sin teta nah a nya itu apa a nya itu adalah eee panjang tali dikalikan dengan eee percepatan angularnya dt kuadrat per dt eee dt d kuadrat d kuadrat teta per dt kuadrat nah ini adalah minus mg sin teta di kedua ruas ada masa saya bisa bagi kedua ruas dengan masa ya dan bersisa apa d kuadrat teta per dt kuadrat sama dengan min g per l sin teta baru kemarin kita membahas mengenai ekspansi fungsi ya ekspansi ekspansi fungsi menjadi menjadi dereta dereta hingga ya kenapa ini perlu dirubah bentuknya karena apa kita perhatikan eee pada pada masa pegas sistem masa pegas gitu ya persamaannya itu apa persamaannya itu adalah d2x d teta min k per m x gitu ya dimana disini nilainya x disini nilainya x ya kalau ini kenapa ini agak berbeda karena disini teta disini sin teta kita perlu apa kita perlu mengekspansikan fungsi sinus sehingga fungsi sinus f x adalah sin teta itu saya bisa ekspansikan menjadi teta min teta pangkat 3 per 3 faktorial plus teta pangkat 5 per 5 faktorial minus teta pangkat 7 per 7 faktorial dan seterusnya nah karena sudutnya yang sangat kecil ini kan sudutnya kecil ya tuing 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 karena teta kecil gitu maka nilai apa nilai sin teta itu akan bernilai teta maka kita bisa ubah persamaan ini menjadi bentuk yang baru yaitu apa bentuk barunya adalah d kuadrat teta d t kuadrat sama dengan min g per l t t ah bentuknya sudah mirip dengan ini bisa kita cari soh lusinya maka ini akan menjadi d kuadrat teta d t kuadrat min omega kuadrat t t dengan omega kuadrat adalah g per l atau omega adalah akar g per l g per l atau periodenya adalah periodenya adalah 2p l per g gitu ya sudah solusi untuk ini ini temen buka buka apa oh ada sama gak sama ya nah kemudian apa kemudian maka solusi untuk ini kalau disini kan bentuknya x adalah a sin a cos omega t plus pi gitu ya nah tapi kalau misalkan ini solusinya adalah teta adalah teta 0 ya cos omega t plus pi oke sampai sini tidak paham oke gak apa-apa ini fisika dasar ya nah di fisika dasar sudah dibahas ya belum tidak sampai sedetil ini maksud saya sudah dibahas secara umum sudah nah sekarang bagaimana energi energi dari gerak harmonik sederhana pada pendulum bisa kali bisa selesai kayaknya ya coba kita lihat nah kita lanjutkan kepada energi energi pada gerak harmonik sederhana pendulum ya nah teman-teman kalau sedang begini gak nulis ya padahal terserah sih menurut saya untuk mengingat sesuatu anda harus menuliskannya gitu kalau cuma melihat mendengar 3 jam dari sekarang bisa lupa gak ngerti apa-apa ya tadi ya gitu nah tapi kalau misalkan ditulis kalau lupa tinggal dibuka catatannya cuman memang kalau sekarang anda enaknya adalah tinggal buka OneNote di aplikasi di handphone sudah ada catatan ini ya tapi di catatan fisik teman-teman gak ada jadi tetap harusnya di catatnya oke mari kita kemon untuk menghitung energi pada gerak harmonis sederhana pendulum tentu saja ada 2 energi yang kita hitung ya pertama apa energi kinetik gitu ya kalau energi kinetik kalau setengah mv kuadrat gampang ya setengah mv kuadrat tapi energi potensial apakah semudah itu kisah nak tidak ya mari kita kemon untuk menghitung energi potensial itu kita kan perlu mengetahui berapa ini ketinggiannya ya y nya nilai y itu berapa nah kita pertama kita cari tahu hubungan antara ya ini segitiga ini sisi miring kuadrat sama dengan ya l dikurang y kuadrat ditambah x kuadrat segitiga ya ini l ini x ini l min min y terus ini kita apa kita pecah jadinya apa kita pecah jadinya apa jadi l kuadrat sama dengan l kuadrat plus y kuadrat min 2ly gitu ya plus x kuadrat gitu kan ini habis karena dikurangkan terus ini kita tambahkan 2l nya di kanan kiri ya jadi sisanya apa y kuadrat plus x kuadrat gitu ya ya enggak ya enggak ya nah sekarang dengan ukuran yang sangat nilai x nya itu dibandingkan dengan l itu sangat kecil kemudian nilai y nya itu dibandingkan dengan x juga sangat kecil gitu ya nah maka nilai y kuadrat itu kecil sekali y kuadrat 0, dikuadratkan jadi 0,000 sekian gitu jadi bisa diabaikan nah maka bagian ini diabaikan ya diabaikan sehingga kita dapatkan apa y itu adalah x kuadrat per 2l nah eee energi potensialnya berarti bisa dicari ya energi potensialnya adalah mg kali y ya y nya apa y nya adalah x kuadrat per 2l maka mg x kuadrat per 2l gitu ya nah ini kan bentuknya jadi sebetulnya bentuknya jadi mirip jadi ini adalah setengah mg x kuadrat ya enggak mg x kuadrat nah maka nilai energi totalnya adalah kinetik tambah energi potensial energi total ya setengah mv kuadrat tambah setengah mg x kuadrat ya enggak ya enggak nah sama seperti sama seperti di atas maka energi total itu akan sama dengan energi potensial di yaudah akan ditambah di kondisi pada saat dia amplitudo maksimum atau dalam hal ini adalah x nya dirubah menjadi l nya jangan lupa disini l ya l maka ini akan sama saja dengan setengah mg a kuadrat per l ya enggak ya ini adalah energi totalnya sama dengan energi pada saat si pendulumnya berada di amplitudo ya sehingga saya bisa tulis ulang ini dalam bentuk maka setengah yang ini setengah mg a kuadrat per l sama dengan setengah mv kuadrat tambah setengah mg x kuadrat per l maka ini saya bisa tuliskan setengah mv kuadrat sama dengan setengah mg a kuadrat per l dikurang setengah mg x kuadrat per l masa saya bisa cancel setengah saya bisa cancel sehingga p kuadrat sama dengan g a kuadrat min x kuadrat per l maka kecepatannya adalah akar dari g a kuadrat min x kuadrat per l ini akarnya sampai bawah ya oke nah ini apa ini adalah dx dx per dt ya dx per dt dx per dt dx per dt maka saya bisa tulis ulang dalam bentuk begini dx per dt saya bisa tulis ulang dalam bentuk begini akar g per l dikalikan dengan akar a kuadrat min x kuadrat nah terus saya pindah ruaskan x dengan x dan akar g per l dengan dt saya integralkan ke dua ruas ya saya integralkan ke dua ruas maka saya dapatkan apa sinus integral ini adalah sinus inverse dari x per a dan ini adalah g per l plus t atau sekarang bentuknya adalah ini kalau saya otak-atik jadi nilai x nya adalah a sinus g per l t plus t dengan omega kuadrat adalah g per l nah bentuk energi ini bentuk energinya mirip-mirip semuanya bentuk energinya untuk masa pegas sistem masa pegas pegas masa boleh masa pegas boleh itu apa e nya itu adalah setengah mv kuadrat tambah setengah kx kuadrat kalau pendulum energinya adalah setengah mv kuadrat plus setengah mg per l x kuadrat nah maka secara umum bentuk umumnya apa bentuk umumnya e itu adalah setengah alpha p kuadrat tambah setengah beta x kuadrat dimana kalau misalkan saya turunkan terhadap waktu semuanya ya d e per d t sama dengan ya ini habis ya nah ini turunkan terhadap waktu jadinya apa a v d v per d t tambah beta ini alpha ya alpha beta x dx per d t sama dengan 0 sehingga ini akan menghasilkan apa menghasilkan d 2x d 2x d t kuadrat sama dengan minus beta per alpha x jadi bentuk ini kita perhatikan oh kalau begitu omega nya disini adalah akar dari beta per alpha oke nah saya mau bahas tentang RLC tapi kayaknya waktunya gak cukup apa mau dikasih contoh gak usah kali ya nah nanti ada physical pendulum cuman physical pendulum ini prosesnya sama prosesnya sama untuk mendapatkan periode dan lain lain cuman nanti hasil akhirnya agak berbeda ya hasil akhirnya agak berbeda apakah saya perlu bahas nah sampai sini ada yang ditanyakan berbeda dikasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Justru kita mencari, itu datangnya dari mana sih rungus itu, persamaan itu datangnya dari mana, maka persoalan ini, nah teman-teman ini adalah makanya perlu matematika tingkat tinggi. Jadi, sudah minimal visdas 1, visdas 2 atau barengan dengan visdas 1 sudah sama vismat 1, vismat 1 sudah harusnya. Jadi, pada saat mengambil mata kuliah ini, teman-teman sudah memiliki visdasnya secara umum teori tentang gelombangnya, untuk vismatnya, analisis matematikanya. Nah, ini saya sanksi kalau teman-teman bisa memahami dari step ini ke step ini saja saya enggak sanksi, agak sanksi dari sini ke sini saya sanksi, teman-teman paham. Bahwa, sebetulnya ini kan saya melakukan pengintegralan, tapi dalam bentuk turunan. Jadi, ini saya integralkan, ini kan sebetulnya ini dalam bentuk turunannya ya. Nah, kalau saya integralkan dalam bentuk, ini adalah hasil turunan, ini adalah hasil turunan ya. Saya akan menuliskannya dalam bentuk turunan sebelumnya, maka apa yang saya lakukan adalah saya integralkan ini. mv diintegralkan adalah jadi setengah mv kuadrat terhadap v. Nah, tapi saya tuliskan dalam bentuk d setengah mv kuadrat. Terus yang ini, min kx dx itu adalah hasil turunan, tapi saya ingin tuliskan dalam bentuk sebelumnya. Maka saya integralkan kx itu adalah menjadi terhadap x setengah kx kuadrat. Nah, tapi saya tuliskan dalam bentuk turunannya. Sehingga apa? Dalam kondisi seperti ini, ketika saya integralkan, saya tinggal tuliskan bagian dalamnya saja. Karena saya sudah integralkan sebelumnya. Nah, ini sampai sini isinya adalah matematik, bentuk energi. Ini sudah paling eksplisit dari, apa namanya, sudah bentuk paling eksplisit dari penurunan rumus ini. Ya, jadi gak bisa di eksplisitkan lagi. Nah, teman-teman, terus misalkan saya, yaudahlah kita bahas satu contoh soal ya. Walaupun di sini sudah ada jawabannya, ya. Sudah ada jawabannya, ya. Oke. Baik. Walaupun sudah ada jawabannya, kita coba bahas, ya. Oke, kinetik, energi. U-nya itu adalah itu, untuk tetak berubah menjadi itu. Oke, mari kita kemon. Soalnya dalam bahasa Inggris, ya. Marble, marble itu apa? Klereng. Berjari-jari air. Menggelinding, ya. Balik, menggelinding. Bolak-balik. Bolak-balik. Tanpa slip, gitu ya. Dalam mangkuk Bulat, ya. Dalam mangkuk bulat. Yang memiliki jari-jari Kapital air. Air kapital, ya. Gunakan Pertimbangan energi Untuk memperlihatkan Bahwa gerakannya adalah Gerak harmonik sederhana Untuk perpindahan yang sangat kecil Dari kelereng Menuju titik kestimbangannya Nah, kemudian Tentukan, ya. Persamaan Dari periode Osilasi, ya. Atau getaran Nah, momen inersia dari kelereng Adalah Momen inersia Benda bulat Seragam, ya. Dengan masa M Dan Bergerak Pada Sumbu Yang melalui Pusatnya Sama dengan 2 per 5 MR kuadrat I-nya adalah 2 per 5 MR kuadrat Nah, kita perhatikan Pada saat Ekulibrium Dan pada saat Dia berpindah Sejauh L Ya, seperti ini Nah, ini ada 2 gambar Yang di ekulibrium Dan di sejauh L Nah Di panah Yang ada di gambar Menunjukkan Rotasi dari Klereng Ketika Dia berputar Sejauh Sudut P Ya Nah Ketika Klereng Berotasi Melalui Sudut Dengan sudut P Pada Permukaan Datar Maka Dia Si klereng Tadi Berputar Sejauh RP Namun Gitu ya Pada Apa Pada mangkuk Dia bergerak Sepanjang Perpindahan L Sehingga nilai L nya itu Adalah RP Plus Teta Nah Sedangkan L nya adalah Kita bisa tuliskan L itu Jarak yang ditempu Itu bisa ditulis dengan R kecil P tambahkan Teta Dan L itu juga bisa dituliskan R besar Kalikan Teta Gitu ya Nah bagaimana untuk menghitung P Menghitung P itu Adalah Berarti apa Untuk mendapatkan P Ini kan kita gabungkan Ini ya Ya Kita gabungkan Maka RP Plus Teta Sama dengan R Teta Gitu ya Nah Maka ini apa RP Plus R Teta Sama dengan R Teta Sehingga RP Sama dengan R Teta Minus RP Gitu ya Sehingga P adalah R Teta Min RP Per R Eh Ini kopi si Teta ini ya Bilang dong Ini tuh bukan P ya Itu adalah Teta ya Nah Atau Saya bisa tuliskan Maka R Kurangi R Kecil Per R Adalah Dikalikan Teta Adalah Pi Kita turunkan Kita turunkan Ini D P Per D Teta D Per DT Sama dengan R Kapital Kurangi R Per R Kecil Maka Teta Per DT Dah Kita punya Hubungan Ini satu Kemudian Hubungan Yang kedua Tenang Ada lima menit Lagi Sabar 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 Nggak akan kemana-mana kok Energi kinetik itu apa Energi kinetik Energi kinetik itu adalah Setengah Saya tuliskan dulu Energi kinetik Energi kinetiknya Maka Energi kinetiknya Adalah Setengah Setengah MP Kwadrat Gitu kan Tambah Jangan lupa Bahwa dia ada Energi kinetik Rotasi Setengah I D P Per DT Kwadrat Ini apa pak Ini adalah Kecepatan Rotasi Dari Klereng Ini Angular Kecepatan Angular Dari Klereng Kecepatan Angular Klereng Dikwadratkan Karena kan V nya ini Kecepatan Klereng Dia bergerak Nah Translasinya Kalau begitu Nah The translation Kinetic Energy Given by Nah Yang Translasinya Translasinya Apa Kalau Translasi Itu apa Setengah Sama Dengan Setengah MV Maaf Setengah MV Kwadrat Sama Dengan Setengah M Nah V nya itu Kita Kita tuliskan Dalam hubungan Apa Ingat Bahwa V itu Adalah Omega Kali R Gitu ya Omega Kali R Dalam Bentuk Umum Gitu ya Tapi Dalam hal Ini Omega Nya itu Adalah D P Per DT Gitu ya Nah Db per DT nya Apa Db per DT nya Adalah Ini Db per DT nya Adalah Ini Ya Dikalikan Dengan R Sehingga Apa V nya Itu adalah Ya R R Kurangi R Per R Dikalikan R Gitu kan Dikalikan Ini DT Dp per DT nya Adalah Muncul lagi DT Per D DT per D Ini R Habis Sehingga Apa Sehingga Bentuknya Ini menjadi R Min R Kuadrat D Teta Per DT Kuadrat Itu adalah Energi Kinetiknya Ya Energi Kinetiknya Nah Ditambahkan Dengan Yang ini Yang Apa Yang Rotasi Berarti Energi Kinetiknya Jadi Jadi Banyak Ya I nya itu Tadi Setengah MR Kuadrat Ya 2 per 5 MR Kuadrat Ya Oke Nah Saya tuliskan Jadi Totalnya Jadi apa Totalnya Adalah Totalnya Adalah K Gitu ya Saya tuliskan Secara Lengkap Ini Setengah MR Min R Kuadrat D Teta Per DT Kuadrat Tambahkan Setengah Kali Setengah Kali Setengah Kali Setengah Setengah Kali 2 per 5 Setengah Kali 2 per 5 MR MR Kuadrat MR Kuadrat MR Kuadrat D P Per DT Kuadrat Nah DPI Per DT Kuadrat Yang mana DPI Per DT Kuadrat Adalah Ini ya Muncul Lagi ya K Sama dengan Setengah MR Min R Kuadrat DT Per DT Kuadrat Tambah Ini habis ya Jadi berapa 1 per 5 MR R Kuadrat Kali ini R Min R Kuadrat Per R Kuadrat Habis DT Per DT Kuadrat Terus Apa Ditambahkan nih Setengah Tambah 1 per 5 Berapa Setengah Tambah 1 per 5 7 per 5 R Min R Kuadrat DT Per DT Kuadrat Bentuknya Seperti itu Ini baru Energi kinetik Terus Bagaimana Energi potensialnya Energi potensialnya Energi potensial Sebentar ya Sabar ya Energi potensialnya Berapa Adalah U Adalah MG R Min R Ya Kalikan 1 Min Cos Teta Bentuknya Adalah Setengah MG R Min R Teta Kuadrat Dengan catatan Teta Sangat Kecil Nah Kalau begitu Energi totalnya Sekarang Menjadi Ini Tambah Ini Setengah Setengah M 7 Per 5 R Min R Kuadrat Ini Gak usah diselesaikan Kayak Pake integral Dan lain Ini Ini Hanya Sampai Sini Nanti Kita Lihat Bentuk Umumnya Kita Lihat Bentuk Umumnya Ini Bentuknya Mirip Dengan Setengah Tadi Di atas Bentuk Umumnya Setengah Alpha Setengah Alpha Kali D Theta DT Kuadrat Tambah Setengah Beta Theta Kuadrat Maka Alpha nya Berapa Alpha nya Itu Adalah Alpha nya Adalah 7 Per 5 R Min R Kuadrat Betanya Berapa Ya 7 Per 10 Ya Kali Setengah Lagi Ada Karena Muncul Ada Eh Enggak Ya Bentar 7 Per 5 Iya Ini Kan Muncul Ada Sorry Ini Harusnya Ada Setengah Disini Ya Kan Jadi Per 10 Jadi 10 Lagi Kan Ini Ya Kita Aja Ini Ada Setengah Lupa Setengahnya Lewat Nah Terus Betanya Kalau kita Lihat Itu adalah MG MG R Min R Kuadrat Nah Kita cari Omega nya Ya Omega nya Adalah Berarti Integral Akar dari Beta Per Alpha Ya Betanya Adalah MG R Min R Kuadrat Sedangkan Alpha nya Adalah 7 Per 5 7 Per 5 M Eh 7 Per 5 R Min R Kuadrat Berarti Apa Eh Ini Yang atas Gak pake Kuadrat Ini Ya Ini Gak pake Kuadrat Sehingga Pas Sisanya Apa Sisanya Adalah Akar Dari Akar Dari Ini Ini M M MG MG Ini MG 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 Ini M nya Ada Disini Nah Jadi Apa 5 G Per 7R Min R kuadrat Nah ini dapat omeganya Sehingga periodenya adalah 2P Di balik ya 7R Min R per 5G Sudah kita akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh